Kamu tahu nggak apa itu Kladogram? Kladogram adalah Kladistik Dendogram Kladogram adalah diagram percabangan yang menggambarkan hubungan kekerabatan spesies-spesies yang dikelompokkan Nah ini kita bisa lihat salah satu contoh Kladogram Lalu apa sih manfaat dari pembuatan Kladogram? Manfaatnya adalah untuk memudahkan kita melihat hubungan kekerabatan spesies yang kita kelompokkan Nah kalau begitu yuk kita buat Kladogram Cara membuat Kladogram Yang pertama mendeskripsikan setiap karakter atau ciri spesies Yang kedua membuat diagram fan irisan sifat spesies yang mau dibuat Kladogram Dan yang ketiga membuat garis Kladogram semakin ke kanan Semakin dekat hubungan kekerabatannya Nah sekarang coba perhatikan tabel berikut Ini spesies Kita bikin ke kanan ya Ada ular, ayam, kambing, dan kucing Nah yang ke bawahnya ini adalah karakter Ada tulang belakang, ada alat gerak kaki, melahirkan atau vivipar, dan juga gigi taring Kita isi kolom-kolom yang kosong ini menjadi tanda plus Kalau memang dia memiliki Kosongkan atau kasih tanda nol Jika dia tidak punya Kita akan lihat ular Ular mempunyai tulang belakang Maka kita kasih tanda plus Ayam mempunyai tulang belakang Maka kita kasih tanda plus Begitu juga kambing dan kucing Nah sementara untuk alat gerak kaki Ular tidak punya Jadi kita biarkan Ayam punya kaki Kemudian kambing punya Kucing tidak punya Ular kebetulan dia off-vipar Dia bukan vivipar Jadi kosongkan Begitu juga ayam Nah kambing dia vivipar Makanya kita kasih tanda plus Begitu juga kucing Nah yang mau punya gigi taring Yaitu kucing Dari tabel tadi Kita akan membuat Diagram fan Atau diagram irisannya Nah yang paling luar Kita akan tempatkan Sifat atau karakter Yang paling banyak dimiliki Oleh spesies tersebut Oleh sebab itu Paling luar ditempati oleh Tulang belakang Alat gerak Kaki Melahirkan Lalu paling dalam adalah gigi taring Kita tempatkan ya Spesies Sesuai dengan ciri karakter tersebut Selanjutnya Kita akan membuat Garis Kladogram Setelah kita buat Garis Kladogram Kita siapkan ciri Yang sudah tadi kita buat Kita tulis cirinya di bawahnya Jangan lupa Urutannya adalah Dimulai dari yang terbanyak Kemudian Untuk garis yang atasnya Kita tuliskan Nama spesiesnya Nah dari Kladogram ini Kita bisa lihat Bahwa Ada tulang belakang Alat gerak kaki Melahirkan Atau vivipar Dan juga gigi taring Yang di atasnya itu Di antara Dua garis Antara tulang belakang Dan alat gerak kaki Tadi ada ular Ular yang Kemudian ada ayam Ada kambing Dan juga ada kucing Kesimpulannya adalah Semakin ke kanan Hubungan kekerabatannya Semakin dekat Jadi Kambing dan kucing Mempunyai Hubungan kekerabatannya Yang lebih dekat Daripada Ular dan kucing Demikianlah Pembahasan Tentang cara Pembuatan Kladogram Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di